Intro Selamat siang kembali lagi bersama saya Sanas Kairus dalam program Teriberata 12. Berita hari ini, Direktur Tidak Pindana Umum Baris Krimpori, Brigjen Johan dan Ira Harjo Puro mengungkap modus tidak pindana perdagangan orang terhadap 25 warga negara Indonesia ke Myanmar. Para korban diberangkatkan secara berkara sejak September hingga November 2022. Para korban diberangkatkan secara terpisah dengan jumlah dan hari keberangkatan yang berbeda. Para korban mulai diberangkatkan pada 25 September 2022. Satu orang dari Batam menuju Johor, Malaysia menggunakan kapal laut, lalu menuju Haitai, Thailand. Dari Hatai diterbangkan ke Bangkok dan dari Bangkok diterbangkan ke Miwadi, Myanmar. Berasalkan hasil penyelikan Johan Dhani mengatakan para korban diiming-imingi gaji 12-15 juta rupiah sebagai staf pemasaran. Selain itu, para korban dijanjikan hanya bekerja selama 12 jam setiap hari dan dapat kembali ke Indonesia dalam 6 bulan sekali. Namun para korban terbuai bujuk rayu pelaku hingga akhirnya melamar pekerjaan tersebut. Realitasnya, mereka malah diperjakan di perusahaan online skam milik warga negara Cina di Miwadi, Myanmar. Sebagai informasi, Paris Kimbori telah menangkap kedua tersangka TPPO, yakni Andri Satya Nugraha dan Anita Setiadewi. Keduanya ditangkap pada selasa 9 malam sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Barat Di salah satu kamar apartemen Sayana Harapan Indah Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat Terhadap kedua tersangka di jarak pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO Dan atau pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton! Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!